selamat datang di mas hindra prisma saputra youtube channel sebelum lanjut menonton videonya silahkan subscribe channel ini Hai Dekadik apa kabar selamat datang di channel pendidikan mas hindra prisma saputra hari Dekadik kali ini kita akan belajar tentang makanan bergizi seimbang yaitu suatu materi pelajaran pada mata pelajaran ilmu kematuan alam di sekolah dasar makanan yang adik-adik makan sehari-hari harus bergizi seimbang apa itu makanan bergizi seimbang makanan dikatakan bergizi seimbang jika mengandung karbohidrat protein lemak mineral dan vitamin dalam jumlah tertentu kebutuhan untuk tiap pelompok bahan makanan dapat digambarkan dalam piramida disamping dari gambar piramida disamping tampak bahwa karbohidrat sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak setelah itu berturut-turut protein lemak mineral dan vitamin dengan komposisi demikian kita dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi seimbang menu makanan bergizi seimbang disajikan dalam menu empat sehat lima sempurna pada menu makanan empat sehat lima sempurna terdapat makanan pokok lauk pau sayuran buah-buahan dan ditambah dengan susu yang pertama makanan pokok contoh dari makanan pokok yaitu nasi, jagung, singkong, roti, dan sagu selanjutnya adalah lauk pau lauk pau contohnya daging, telur, ikan, tahu, dan tempe sayuran contohnya kangkung, bujis, dan bayam buah-buahan contohnya apel, mangga, pisang, dan jeruk apabila kita sudah mengkonsumsi empat macam makanan tersebut berarti makanan kita sudah memenuhi syarat kesehatan namun, bila ditambah susu, maka akan lebih sempurna makanan bergizi seimbang yang dilengkapi susu dinamakan makanan empat sehat lima sempurna tubuh akan menjadi sehat jika mengkonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang lebih besar makanan bergizi seimbang apabila kebutuhan gizi seorang tidak mencukupi atau berlebihan akan mengganggu kondisi kesehatannya sekian materi kita kali ini tentang makanan bergizi seimbang jangan lupa belajar terus rajin belajar dan selalu semangat sampai jumpa lagi terima kasih telah menonton video ini semoga videonya bermanfaat ikuti terus dan tunggu video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen videonya subscribe disini sub indo by broth3rmax